Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang lagi di channel ini Di video kali ini kita mau bahas Emak-emak ini ya Gini ceritanya Kemarin Kejadiannya kemarin Ke sebuah toko Ke sebuah toko Di negeri Antabranta Agak mereng ini ya Tunggu sebentar Ke sebuah toko Kemudian disitu ya kayak biasa lah Ternyata ada emak-emak yang Beli Cup plastik Beli cup plastik Dan ternyata dia disitu Jualan Minuman Dimana sablon Aku tanya Dimana sablonnya Di tempat A Berapa sablonnya disitu Disitu sablonnya Seribu piece Itu jasanya Seratus lapan puluh ribu Bagi gitu Bisik-bisik lah dia ya Bisi-bisi Ke aku Abang jasa sablon juga ya Berapa Harganya sekian gitu kan Seribu piece itu 250 ribu Normalnya Di pasaran Pasarannya ya Pasarannya segitu Ternyata dia Paling murah disitu ya Dapatnya 180 ribu Per seribu piece Desa sablonnya Nah Bisik-bisik Bang Ada tempat Sablon paling murah lagi Enggak Kan kacau Kayak gitu ya Emak-emak ini Kalau Nawar Ngeri Bisa Setengah harga lebih Nanti Kurangnya Udah Paling murah Minta Murah lagi Mintanya Cepat Selesainya Kualitas Bagus Kacau Inilah Ya Biasanya Yang Main Banting-banting Harga ini Bertobat Lah ya Bertobat Karena apa Karena itu dampaknya itu Keusaha Kita sendiri Nantinya ya Emak-emak Minta kurang harga Kurang boleh Cuman ya Jangan terlalu Jauh banget Ke harga pasaran Gitu kan Misalkan Misalkan harga pasaran Itu 250.000 Per 1.000 PIS Jangan pulak Turunkan kali Itu sampai Sampai 180.000 Per 1.000 PIS Itu kan Kacau itu Nanti jadinya Boleh turunkan Mungkin ya Dari 250.000 Per 1.000 PIS itu Bisalah jadi 245 Gitu kan Gak apa-apa Kalau misalkan segitu Gak apa-apa Tujuannya apa Tujuannya untuk Keseimbangan Harga pasar Kita sendiri Gitu kan Biasanya kayak gini Terjadi di Para penyabelon Pemula Karena ingin mendapatkan Pasar Gitu Dapatkan market Dapatkan pelanggan Dapatkan orderan Gitu kan Emang tujuannya bagus Cuman Gak Kayak begitu caranya Gitu kan Sama aja dia Memasukkan Usaha dia Kedalam jurang Sendiri Gitu Ya kan Namanya kita Menjadi pengusaha Sebisa mungkin Harga pasar itu Tinggi Ya tujuannya Untuk apa Untuk usaha kita juga Nantinya gitu Untuk Keberlangsungan Usaha kita Supaya bisa Mendapat keuntungan Lebih banyak Bisa Mengutar keuntungan Untuk keperluan-keperluan Kita Pengembangan bisnis Untuk Apa ya Dapur kita Makan Dan lain sebagainya Itulah Ya Bagiannya karyawan Untuk karyawannya juga Gitu Jadi itu Sebisa mungkin Jangan banting harga Ya Atau solusinya gini Kalau minta Kurang Orang itu Jangan kasih Harga kurang Kasih lebih aja Ya Bukan harganya dikurangin Tapi kasih sesuatu yang lebih Misal Dia pesan Seribu pis Misalkan Atau pesan lah Satu dus gitu kan Harganya Misalkan Tujuh ratus ribu Satu dus Tujuh ratus ribu Mak-mak ini datang Minta lah Kurang lah Bang gitu kan Kurangin ini Itu segala macam Bla 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 Kan Banyak strategi Mak-mak ini ya Mama last Itu Aduh Gak tahan Ya Gak usah kasih kurang harganya Tetapnya segitu Cuman kasih lebih Oke lah Bu Misalkan Harganya tetap segitu Tapi Kami gak bisa kurangin harganya Harganya tetap segitu Kami kasih lah Pipetnya Gitu kan Pipet kan murah Paling 15 ribu Gitu kan Kasih pipetnya Satu Plastik besar 15-25 ribu Mungkin 25 ribu Gak sampai juga Udah kasih itu Udah senang ya Itu hati mama Lagian kita juga Gak Mengurangi Harga pasar kita Gitu Kasih pipet Kalo gak kasih pipet Kasih tutup Gitu aja Kalo gak kasih tutup Kasih siler polos Itu udah Siler polos Juga murah Murah Gitu kan Tujuannya apa ya Tujuannya untuk Kita juga Nanti Pengusaha Pengusaha sablon Kita juga Untuk bisnis kita Juga Gitu Jadi Para Penyabelon pemula Ingat pesan Ini ya Segera Bertobat Jangan Meng Mengurangi Atau Merusak Harga pasar Memang kita Gak bisa juga Sebagai Ini ya Sebagai Pengusaha Untuk Menyuruh Orang Lain Pengusaha lain Untuk Mengikuti Harga pasar Itu emang Gak bisa juga Tapi paling Gak Dari kita Sendirilah Dari diri kita Sendiri Kita Berusaha Jangan Mengurangi Harga Di bawah Harga pasar Terlalu jauh Gitu ya Itu aja Maka dari ini Kan rata-rata Yang nonton Di video ini Nonton Di channel ini Biasanya Teman-teman Yang pemula Pemula Untuk baru Mulai usaha Sablon Kapastik Sablon plastik Dari situlah Melalui channel Inilah Sedikit Memberikan Pencerahan Kesadaran Pentingnya Menjaga Harga pasar Tujuannya Untuk Usaha Kita Sediri Itu dia Oke Tidak bersemangat Bagi teman-teman Tetap Promosi Salam Dari Sumatera Ya Semoga Dermanfaat Video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Jempol Thank you Jangan lupa Terima kasih.